Acara apel siaga dan launching TPS Rawan digelar Bawaslu Pontianak di Gedung Diklet Bangkalbar, Jalan Untung Suropati, Kamis Pagi, 8 Februari 2024. Dengan tema siap jaga kedaulatan hak pilih, Bawaslu Kota Pontianak melaunching TPS Rawan ditandai dengan pembunyian sirine oleh pengurus Bawaslu Kota Pontianak. Dari data yang dirilis ada 335 TPS Rawan yang tersebar di 6 kecamatan yakni Pontianak Utara 38 TPS, Pontianak Kota 47 TPS, Pontianak Selatan 85 TPS, Pontianak Timur 86 TPS, Pontianak Tenggara 32 TPS, dan Pontianak Barat 47 TPS. Menurut Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan, pihaknya telah memetakan TPS Rawan di Kota Pontianak berdasarkan kategori Rawan Perhitungan Suara, Rawan Distribusi Logistik, dan Rawan Akibat Dampak Dari Permendagri No. 52 Tahun 2020 tentang batas wilayah Kota Pontianak dan Kubur Raya. Menurutnya TPS Rawan untuk jenis berdampak Permendagri terdapat 19 TPS, 16 di Pontianak Timur dan 3 di Pontianak Barat, sedangkan untuk Rawan Distribusi Logistik ia mengatakan ada sekitar 60-an TPS yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kapel siaga ini sebetulnya mengekspresikan atau menyampaikan, mendeklarasikan kepada warga Kota Pontianak bahwa Bawaslu secara struktural, kemudian soal mencintai pesawat, ini ada pemetaan lembutan yang telah menolih membawa sebuah Kota Pontianak ya, soal BKS Rawan Orta Pontianak awal itu jenisnya komisi, kemudian dampak Permendagri No. 52 dan PPPB dan lain sebagainya, yang kita pertakan untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi di lapangan kelasan abis. Misalnya distribusi logistik pada saat hari hujan, kemudian mana TPS yang berpotensi banjir dan lain sebagainya untuk mengantisipasi. Pes Rawan di Kota Pontianak untuk jenis dampak Permendagri itu ada 9-an, 16 di Timur, 3 di Timur. Kemudian kalau rawan logistik itu, rawan distribusi logistik masuk kemudian ada sekitar 6 kemur, Pemetaan TPS Rawan menurut Ridwan ditujukan untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja terjadi di lapangan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan petugas pemilu pada saat pendistribusian logistik saat cuaca buruk dan sebagainya. Haripun TV memberi tekan.